Intro Menghilang kondisi di halaman bagian belakang Mapolres tak Arusuka kebatian Solo usai dihantap longsor pada Senin pagi. Akibat longsor ini sebagian jalan di dalam halaman Mapolres yang menghubungkan kantor utama dengan asram polisi Amblas sepanjang 50 meter dengan ketigian 15 meter. Sebuah bangunan musola dan toilet milik Polres Arusuka ini hancur karena Amblas dari badan jalan. Tidak hanya itu, longsor juga menghancurkan satu unit kantin milik warga yang berada di halaman belakang Mapolres tersebut. Dari keterangan salah seorang pemilik kantin, saat kejadian kawasan tersebut tengah digur hujan dengan intensitas sedang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang langsung mengakibatkan longsor. berapa meter bang kebawah bang? ini, kurang lebih 15 meter. 15 meter, Amblas ya. Duga sementara, tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan ini membuat tanah di kawasan itu menjadi labil karena terletak di atas perbukitan sehingga terjadi longsor. Akibat peristiwa ini, aktivitas di Mapolres Arusuka tetap berlangsung seperti biasa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan kurga mencapai 5 miliar rupiah. Kita mendapatkan musibah tanah longsor di bagian belakang dan musolah Pores Arusuka akibat curah hujan yang sangat berlebihan sehingga tadi malam pukul 00.30 terjadi musibah tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian besar musolah dan jalan-jalan belakang yang menuju ke asrama Pores Solok Arusuka. Dan kejadian ini di luar dari batas kemampuan kita karena menyebabkan dari musibah. Dari Kabupaten Solok, Budi Sunan dan INews melaporkan.